Kita beralih ke Jayapura, Saudara. Binas Kesehatan Kota Jayapura bersama Puskesmas Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Apipura menggelar vaksinasi masal bagi warga Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Apipura, Jayapura di pelataran gereja Getsemani, Kelurahan Vim Kota Raja pada selasa hari ini. Vaksinasi tersebut juga terbuka bagi masyarakat umum di Kota Jayapura dan sekitarnya yang ingin melaksanakan vaksinasi secara gratis. Inisiasi vaksinasi masal ini di Kelurahan Vim Kota Raja Distrik Papua ini, Apipura ini juga merupakan inisiasi dari Wali Kota Jayapura, Jilangpon ke-20 2021. Warga yang ingin melakukan vaksinasi di pelataran gereja Getsemani, Kelurahan Vim Kota Raja ini harus melewati beberapa tahapan, mulai dari pengajakan identitas, pengajakan kegiatan, hingga divaksin dan terakhir diobservasi. Ada pun masyarakat yang akan melakukan vaksinasi cukup membawa dokumen kelengkapan berupa identitas diri. Kemudian apabila sudah divaksin, nantinya diminta oleh Nakes yang bertugas untuk menunjukkan sertifikat vaksin pertamanya. Nah, untuk mental informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara. Halo, selamat siang Aldi. Halo, selamat siang Pirda dan juga Tribuners. Aldi bisa dijelaskan bagi berapa jumlah orang yang telah divaksin sejauh ini dan apa jenis vaksin yang disediakan oleh pemerintah setempat? Baik, sejauh ini pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, tercatat sudah 400 orang tervaksin yang terdiri dari 232 orang dewasa dan 135 orang kelompok usia remaja dan anak-anak, serta 33 orang usia lanjut. Kemudian ada pun informasi jenis vaksin yang kami terima, ialah vaksin jenis Sinovac. Terkait tahapan warga yang ingin melakukan vaksinasi sendiri seperti apa, Aldi? Baik, Tirda dan juga Tribuners, bagi warga yang ingin melakukan vaksinasi di Kelurahan PIM, Kota Raja, Distrik Abepura, Jayapura, Papua, warga harus melewati beberapa tahapan, diantaranya yakni proses pengecekan identitas, berupa kelengkapan identitas diri, berupa KTP, seperti itu. Kemudian melanjutkan di proses vaksinasi, setelah itu langsung diobservasi selama beberapa menit. Oke, selama proses vaksinasi di Kelurahan PIM, Kota Raja sendiri, apakah ada kendala atau seperti apa informasinya? Laporan sejauh ini, dari pantauan kami sejauh ini di lapangan, tidak terlalu begitu kendala yang berarti, hanya saja masyarakat di Kelurahan PIM yang mengikuti vaksinasi dari pagi hingga sore hari ini, mengalami beberapa kendala yakni belum memiliki smartphone, HP smartphone gitu untuk proses identifikasi dan juga pengiriman sertifikat vaksinasi, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Papua, Al-Dibimantara Tahan selaporan Anda. Selamat berhubungan tugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!